Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar Bersama Nafa Hanif Hari ini kita akan membuat Puding Lumut Gula Merah Kita mulai ya Pertama kita masukkan 700 ml air 150 gr gula merah Karena ini gula merahnya lembek Jadi langsung saya masukkan Jika teman-teman menggunakan Gula merahnya keras Sebaiknya disisir dulu Atau diserut dengan pisau ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan Satu bungkus agar-agar plain Satu bungkus Kental manis rasa coklat Satu saset santan kental Ukuran 65 ml Setengah sendok teh Vanila cair Teman-teman bisa menggunakan Vanila bubuk Selanjutnya Kita aduk-aduk Hingga gula merahnya Meleleh atau mencair ya teman-teman Setelah gula merahnya Meleleh atau mencair Selanjutnya Kita masak Dan kita biarkan Tanpa kita aduk-aduk Ini nanti yang akan Membentuk lumut-lumut Yang indah Yang bagus Jadi kita memasaknya Dengan api sedang Dan kita biarkan saja Mendidih dengan sendirinya ya teman-teman Tapi Jangan sampai Luber keluar Gitu saja Nanti kalau sudah mendidih Benar-benar mendidih Dan mau luber Kita aduk cepat Kemudian matikan api Seperti itu ya Nah ini sudah mulai Jadi kita siap-siap Kita tunggu Jangan sampai Ditinggal Nanti takutnya Luber Dan banjir Kemana-mana ya teman-teman Nah Jangan sampai Luber Kita aduk cepat Dan kita segera Matikan api Kalau sudah Mendidih ya teman-teman Sambil kita Aduk-aduk Sebentar Biar sedikit Hilang Uap panasnya Nah sudah Kita aduk Sekarang Kita ambil Loyangnya Loyang saya Seperti ini Teman-teman Loyangnya Bebas ya Karena ini Untuk hidangan Kita Menu Berbuka Nanti Menu Takjil Nanti Insyaallah Semoga kita Diberi Kemudahan Sama Allah Nah Kita siapkan Seperti ini Loyangnya Dan kita Tuang Dengan Saringan Ini fungsinya Apa Karena biasanya Gula merah itu Ada yang mengandung Ada batu-batu Kecil ya teman-teman Terkadang Ada seperti itu Jadinya Kita lebih baik Kita saring Jadi Biar ampas-ampas Dari gula merah Yang terkadang Ada Pasir-pasir Kecil itu Biar tidak Masuk ke Puding kita Selanjutnya Kita padatkan Nah ini dia Sudah padat ya Teman-teman Kita bisa Taruh di Piring Atau di Tempat Apa saja Untuk hiasan Atau untuk Sajian Nah Mudah Mudah sekali Nah Hasilnya Seperti ini Teman-teman Cantik sekali Ini adalah Versi Puding Lumut Tanpa Telur Kita coba Iris ya Jadi buat Teman-teman Yang tidak Suka Puding Telur Bisa mencoba Resep ini Untuk nanti Ketika Berbuka Puasa Rasanya Manis Lembut Sekali Nah Bisa kita Cicipi Dulu Nah Seperti ini Teman-teman Teksturnya Itu Lembut Sekali Ini Adalah Versi Dua Lapis Seperti ini Yang Atas Bening Yang Bawah Lumut Ada Ada Juga Versi Yang Full Lumut Insya Allah Kapan-kapan Nanti Kita Buat Yang Versi Full Lumut Rasanya Sangat Lembut Manis Cocok Sekali Untuk Menu Kita Takjil Di Bulan Puasa Nanti Selamat Mencoba Teman-teman Semoga Menginspirasi Tunggu resep Yang Lainnya Dari Mama Hanif Jangan Lupa Dukung Terus Nafa Hanif Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Bila Ada Pertanyaan Silahkan Di kolom Komentar Terima Kasih Assalamualaikum Kom Kom Jangan Jangan Tunggu 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 Terima kasih telah menonton!